Selamat datang kembali di materi kecerdasan buatan dengan Buda Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai sejarah AI dimulai sejak pertama kali diusulkan istilah dari AI itu sendiri sampai dengan perkembangannya pada saat ini. Istilah dari AI atau kecerdasan buatan itu sendiri dimulai dari pada tahun 1956. Yaitu ada empat orang yang mengusulkan suatu pertemuan, conference, yaitu yang disebut dengan the Dartmouth AI Summer Research Project di Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, St. Spier. Yaitu tujuannya itu mengumpulkan beberapa peneliti di bidang komputer, natural language processing atau bahasa, dan juga neural network. Neuron network di sini adalah karena pada saat itu ditemukan bahwa aktivitas dari otak manusia itu sendiri untuk menentukan suatu aksi itu ternyata terbentuk dari neuron-neuron yang aktif dan tidak aktif untuk mengambil keputusannya. Jadi tujuan dari pertemuan itu adalah untuk mempelajari beberapa aspek pembelajaran atau bentuk lain dari kecerdasan yang secara prinsip dapat dideskripsikan dengan tepat sehingga dapat dibuat sebuah mesin untuk mensimulasikannya. Jadi kita ingin mensimulasikan kecerdasan dalam bentuk lain. Dan jadi usahanya itu untuk memaksikan sebuah mesin yang dapat menggunakan bahasa sehingga bisa berkomunikasi seperti manusia. Bentuk abstraksi, ini juga manusia bisa melakukan ini. Dan beberapa konsep untuk memecahkan suatu masalah yang saat ini dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Tujuan akhirnya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan pada tahun ini, 1956 ini, diusungkan sebuah nama untuk istilahnya itu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ide dari kecerdasan buatan itu tentu saja karena mimpinya itu cukup jauh membuat sebuah kecerdasan yang mirip sekali dengan manusia. Sehingga banyak sekali pemerintah dan perusahaan yang memberikan dana penelitian untuk meningkatkan bagaimana atau membuat ini berhasil. Jadi kecerdasan buatan itu sampai betul-betul terjadi mirip dengan kecerdasan manusia. Jadi beberapa jutaan dolar itu mengucur ke beberapa peneliti yang sebelumnya itu ada bagiannya untuk di Amerika, ada yang di Inggris, dan di Jepang. Dan ini terjadi setelah pertemuan itu yaitu 1956 sampai 1974, tahun 1974. Tapi masalahnya adalah ketika kucuran dana itu telah banyak datang, ternyata progres dari hasil penelitian kecerdasan buatan itu tidak terlalu signifikan. Jadi para pengucur dana itu mempertanyakan hasilnya mana. Dan juga pada saat itu memang para peneliti itu terbilang terlalu optimis akan mimpinya itu sendiri, tidak melihat perkembangan teknologi saat ini itu belum bisa mengejar kecerdasan buatan itu sendiri. Jadi beberapa masalahnya adalah, yang pertama tentu saja kekuatan komputer pada saat itu masih sangat terbatas. Ini adalah contoh komputer pada saat zaman itu, ketika bahkan hard drive pun belum ada, kita masih menggunakan disk yang disebut dengan floppy disk, menggunakan konsep magnetik. Dan itu kapasitasnya sangat kecil, prosesornya pun sangat lambat. Jadi itu yang membuat sesuatu yang kecerdasan buatan itu membutuhkan proses yang cukup kuat dan memori yang cukup tinggi, ini tidak bisa dilakukan di sini. Lalu waktu proses yang meningkat secara eksponensial ketika data semakin banyak atau masalahnya semakin rumit itu, waktu yang digunakan untuk memprosesnya itu cukup lama. Dan ini karena komputernya masih tidak terlalu kuat, jadi ini pun terhambat di sisi ini. Lalu ini masalah informasi data yang sangat banyak untuk menjadikan sesuatu yang cukup cerdas itu, itu juga menjadi hambatan. Lalu salah satu hambatan lain itu yang disebut dengan Moraphic Paradox, itu masalahnya adalah pada saat itu komputer itu hanya baru bisa mengolah misalkan angka menjadi angka kembali. Atau huruf menjadi apa gitu sesuatu. Dalam sisi bahasa ini sudah bisa, tapi ada suatu masalah saat itu untuk mendefinisikan wajah manusia itu yang mana, wajah binatang itu yang mana, tumbuhan itu yang mana, mobil itu yang mana. Karena itu belum bisa didefinisikan karena teori komputer vision yang berhubungan dengan vision manusia itu belum berkembang atau mungkin saat itu baru terpikirkan bahwa itu cukup penting. Jadi di situ salah satu keterbatasan juga, jadi kecerdasan yang ternyata tidak bisa bereaksi seperti manusia. Lalu logika yang saat itu digunakan itu tidak bisa menyelesaikan semuanya. Sehingga dibutuhkan logika baru untuk menyelesaikan beberapa kasus dari kecerdasan buatan ini sendiri. Ini AI pada zaman ini, yaitu terjadi pada tahun 1974 sampai 1980, itu para pengucur dana itu mengambil dananya kembali atau menyetop kucuran dananya dikarenakan hasil yang tidak terlalu signifikan. Dan ini disebut dengan AI winter atau musim dingin dari AI karena dingin itu menggambarkan bahwa tidak ada dana yang bisa digunakan untuk lakukan penelitian. Lalu setelah itu, zaman ketika tahun 1980 sampai 1987 itu disebut dengan zaman ledakan. Maksudnya adalah itu ide-ide dari kecerdasan buatan itu mulai muncul dan ide yang tidak bergantung dengan dana penelitian. Jadi yang pertama adalah tentang export system. Jadi saat itu muncul ide untuk membuat sebuah program yang dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Lalu revolusi dari pengetahuan itu sendiri, banyak teori-teori dan metode-metode yang baru yang cukup signifikan untuk mendukung kecerdasan buatan itu sendiri. Lalu ada yang disebut dengan fifth generation of computer system. Ini dikembangkan oleh Jepang yang tujuannya adalah untuk menggabungkan beberapa komputer sehingga nanti beberapa komputer itu, misalkan 100 komputer itu bisa saling mendukung atau saling terintegrasi untuk menghitung suatu atau memecahkan suatu masalah. Dan juga ini yang cukup penting yaitu logic programming. Jadi pada saat itu baru dikembangkan programming yang berbentuk logika. Dan yang terakhir adalah diusulkannya suatu metode yang disebut Hopfield Network. Itu awal mula dasar dari basic neural network yang sekarang sangat banyak digunakan, itu neural network. Nah, setelah itu ternyata kita mengalami winter yang kedua, yang disebut dengan zaman Bust. Itu terjadi pada tahun 87 sampai 93. Ini terjadi karena pada saat itu mesin untuk kecerdasan buatan itu, ini contohnya, Leafs Mesin, ini dikembangkan jutaan dolar hanya untuk berbentuk seperti ini. Terus tiba-tiba ada perusahaan yang bernama Apple dan IBM yang bisa membuat suatu komputer dengan kekuatan yang hampir sama, dengan harga yang cukup murah. Dan ini betul-betul menghantam industri dari kecerdasan buatan itu sendiri, karena ternyata ada sesuatu yang bisa hadir lebih murah, dengan harga yang lebih murah dan kekuatan yang cukup hampir sama. Dan juga pada saat itu, Leafs Mesin ini masih menggunakan hanya keyboard saja, sedangkan Apple sudah mengusung sesuatu yang bernama mouse. Jadi pada saat itu, jamannya adalah semua perintah itu dilakukan menggunakan keyboard, kita perlu mengetikan semuanya. Dan ketika Apple hadir, itu kita sudah menggunakan sistem klik, klik menggunakan mouse. Lalu tahun 1993 dan sampai 2011, itu merupakan sebut jaman AI. Jaman AI itu maksudnya adalah jaman ketika AI itu cukup berkembang, metode-metodenya dan juga dukungan dari biayanya itu juga sudah cukup kembali, dikarenakan kepercayaan terhadap AI dan juga kemampuan komputer saat itu untuk memproses suatu data itu sudah saling mendukung. Jadi tidak ada gap antara komputer pada saat itu dan metode yang ada. Ini salah satu contohnya itu adalah jaman AI yang, bukan jaman AI, suatu perangkat yang disebut Deep Blue tahun 97 yang dibuat oleh IBM. Ini adalah Deep Blue ini berkompetisi dengan juara catur dunia yaitu Gary Kasparov dan bisa mengalahkan dia. Deep Blue ini sistem yang mampu menganalisis 200 juta langkah per detik. Jadi satu langkah yang dilakukan oleh Kasparov nanti dia akan analisa 200 juta langkah lainnya dan dicari yang paling optimum atau yang paling bisa mengalahkan lawannya itu yang mana. Dan itu yang menyebabkan Deep Blue ini bisa menang. Lalu salah satu keuntungan pada zaman itu, bukan keuntungan memang yang berkembang saat itu adalah AI sudah digunakan untuk salah satunya data mining, untuk robot industri, distribusi logistik, pengenalan suara percakapan. Jadi ketika kita berbicara halo, itu bisa dikenali bahwa itu adalah halo. Apa kabar? Itu bisa diketahui maksudnya apa itu. Lalu diperbankan, ini bisa untuk saham dan juga untuk yang lainnya. Lalu diagnosa medis, medis, kedokteran juga. Ini sudah digunakan. Dan yang salah satu yang penting adalah lahirnya itu Google. Google itu cukup penting karena pada saat itu sebelumnya, ketika kita ingin mengetahui suatu hal, kita harus tahu alamat website-nya. Kita tidak bisa mencari menggunakan Google. Jadi informasi itu betul-betul spesifik, kita harus tahu alamatnya masing-masing. Sedangkan ketika lahirnya Google, kita tinggal memberikan keyword atau apa yang ingin kita ketahui, nanti diberikan rekomendasi kira-kira website apa saja yang mungkin kita tertarik. Jadi pada zaman itu logo Google masih seperti ini, tahun 97. Lalu akhirnya sudah mendekati logo Google yang sekarang, tahun 98 perubahannya. Dan ini terjadi, ya, zaman AI ini tahun 93 sampai 2011. Lalu tahun 2011 sampai sekarang, itu zaman yang disebut Deep Learning, Big Data, dan Artificial General Intelligence. Untuk Deep Learning ini itu sendiri, ini sudah berkembang sangat pesat sampai saat ini, yaitu pembelajaran menggunakan graph, jadi teori neural network atau mereplika syaraf dari manusia, syaraf otak dari manusia, bagaimana kerjanya, dengan kedalaman atau jumlah titik-titik syaraf yang cukup banyak. Sehingga dia bisa mereplika atau bisa mempelajari banyak hal dengan akurasi yang cukup tinggi. Lalu untuk Big Data ini berhubungan dengan, karena pada saat ini sensor komputer itu sudah cukup cepat, sehingga untuk menangkap data yang dulu, misalkan menangkap data itu perlu satu data per detik, misalkan sekarang bisa seribu data per detik. Dan itu cukup membuat sistem kewalahan, kalau misalkan semua data, misalkan kita ingin merekam seribu data per detik selama satu hari, itu akan membutuhkan hard drive atau penyimpanan data yang cukup besar. Sehingga jika kita menggunakan cara konvensional, dengan model ambil data dan simpan, baru olah, itu tidak akan bisa dilakukan. Sehingga perlu suatu metode yang disebut dengan Big Data, yaitu memproses, membuat keputusan dan dalam data yang jumlah besar. Lalu yang ketiga itu Artificial General Intelligence, itu tujuannya itu membuat kecerdasan buatan yang bukan hanya spesifik untuk hal tertentu saja, tapi banyak hal. Jadi tujuannya adalah, karena memang terakhirnya itu untuk strong AI, jadi strong AI itu adalah betul-betul semakin mendekati kemampuan manusia yang bisa melakukan banyak hal. Sedangkan saat ini memang kecerdasan buatan itu hanya masih level di weak AI, yang spesifik hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja. Dan ini salah satu hal yang penting lagi, terutama untuk fisika, yaitu adalah physical based deep learning. Saat ini berkembang sebuah metode atau cara untuk mereplika semua sifat-sifat fisis atau perilaku fisis menggunakan deep learning. Dan ini sudah cukup berhasil. Memang kita tidak mendapatkan akurasi yang tepat, jadi tepat itu tidak bisa dilakukan menggunakan deep learning, masih belum. Kau perlu komputer yang lebih cepat lagi. Tapi kecenderungan sifatnya itu sudah cukup mendekati jika kita bandingkan dengan menggunakan cara konvensional yang menggunakan persamaan biasa. Jadi misalkan, contohnya kita punya aliran fluida atau aliran air, kita menggunakan teorinya, nafir stok, nanti kita bisa hasilkan, dapatkan perilakunya seperti apa. Terus kita replika menggunakan deep learning, ternyata reaksinya atau sifatnya itu mirip. Walaupun tidak tepat sama, tapi mirip. Jadi kecenderungannya itu sudah bisa diprediksi. Dan ini bukan hanya di fluida, tapi juga di material sains. Ini untuk memprediksi sifat-sifat material. Untuk di fisika partikel, karena di fisika partikel itu datanya cukup besar, jadi kita perlu kecerdasan untuk mengamati. Ini ternyata ketika kita menumbuk suatu partikel apa dengan apa, A dengan B, itu ternyata partikel apa saja lagi yang bisa dihasilkan. Itu perlu analisis yang cukup dalam menggunakan deep learning. Dan juga untuk gravitasi, ini untuk mendeteksi gravitational wave yang baru-baru ini ditemukan, bahwa memang ruang dan waktu itu dipengaruhi oleh interaksi dari gravitasi dari masa yang cukup besar, yaitu black hole. Jadi ini bisa diprediksi menggunakan deep learning. Posisinya di sebelah mana, apa yang terjadinya seperti apa, misalkan masa antara beberapa black hole-nya itu, rasionya seperti apa, itu bisa diamati. Jadi, physical base deep learning ini berhubungan dengan money body system atau sistem yang interaksinya banyak. Sehingga sulit atau cukup berat apabila dilakukan menggunakan cara-cara konvensional seperti menggunakan persamaan fisika biasa. Kelebihan dari physical base deep learning ini adalah yang membedakan antara fisika dan kecerdasan buatan adalah kalau di fisika kita memiliki sebuah input yang berbentuk data pengamatan, lalu kita tahu perilakunya seperti apa, lalu kita cari kira-kira persamaannya itu yang bisa membuat data pengamatan awal ini sampai ke data pengamatan kedua, ketiga, dan keempat, itu seperti apa sih? Dan itu kita buat sebuah teori yang sangat jelas, sehingga itu bisa dikatakan sebagai white box. Karena white box itu adalah sesuatu yang jelas terlihat, kita tahu apa di dalamnya. Sedangkan di kecerdasan buatan sistemnya itu berbentuk seperti black box, kita tidak peduli apa yang terjadi di dalamnya. Yang penting adalah kita punya input, diolah oleh suatu metode, metodenya apapun itu bisa, dan outputnya sama dengan hasil dari perhitungan cara konvensional. Dan itu cukup membantu dalam proses analisis dari fisika juga. Jadi prediksi dan analisis untuk di fisika itu sendiri. Dan mungkin ke depannya beberapa hal yang berhubungan dengan fisika, yang betul-betul kita dipikirkan teorinya, kalau misalkan ternyata teori fisika itu sudah cukup mapan, mungkin nanti teori-teori itu sudah tidak dibutuhkan lagi, sehingga bisa direplika oleh kecerdasan buatan ini. Untuk sejarah AI itu sendiri mungkin cukup sekian, kita lanjut lagi nanti pada pertemuan video berikutnya. Terima kasih.